Jalan Anyer Jalan Anyer Dindin menyatakan hal tersebut memberatkan warga yang sudah 50 tahun lebih menempati lokasi tersebut. Pihaknya pun sudah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Bandung terkait kepemilikan lahan tersebut. Penggantiannya kurang lebih 250 ribu per meter. Mohon maaf untuk zaman segini, zaman tahun-tahun sebenarnya apalagi kita lagi pandemi lagi dalam situasi PPKM tolong bikin hargai warga Kampungus. Jadi kita sama-sama istilah untuk menghargai yang itu tadi dari warga dengan PPKM. Hal serupa dinyatakan warga RT 06 RW 04 Kelurahan Kebonwaru yang juga menjadi korban penggusuran tersebut Atang Supriyatna. Dirinya menyatakan dulu lokasi tersebut merupakan lahan kosong yang tidak ada tanda kepemilikannya. Ya mudah-mudahan kalau memang ini betul-betul menjadi masih jadi hak untuk warga setelah proses pengadilan tapi apapun yang terjadi mengenai proses pengadilan kami akan merima dengan 8 rada sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya warga sudah menempati tempat ini berapa lama sih Pak? Wah sudah lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Ya dulu seperti apa sih lahan di sini? Di sini lahan dulu miring-miring bahkan wah mungkin tidak karuan lah hultan belantara sehingga warga yang aktif kreatif akhirnya seperti ini jadinya. emang gak ada gak ada tulisan kalau ini siapa gitu ya? Tidak ada tidak ada ini masih bebas. Sementara itu menurut kuasa hukum warga Jalan Anyer Tarid Febriana saat ini proses dugatan warga sudah memasuki sidang kedua. Pihaknya pun berharap PT KAI menunggu hasil persidangan tersebut dan tidak sekonyong-konyong melakukan penggusuran. Memang ada pesan WhatsApp dari pihak PT KAI kepada warga yang intinya mereka akan melakukan penertiban. Yang kita khawatirkan itu pesan WhatsApp tersebut infonya katanya hari ini makanya warga Jalan Anyer dalam semuanya berkumpul di sini karena khawatir amat sangat khawatir kalau rumahnya akan dihubungkan tanpa adanya kejelasan sedangkan gugatan masih berjalan yang kita harapkan tolong halgai pengadilan bagaimanapun gugatan masih berjalan warga pun merasa resah karena sebelumnya rumah salah satu warga lainnya yang berlokasi di Jalan Sukabumi sudah digusur pihak PT KAI padahal proses persidangan masih berjalan Budi Hartati Bandung TV